Meneladani Ibunda Anas bin Malik Siapakah di antara kita yang mengenal Anas bin Malik radiyallahu anhu, pembantu setia Rasulullah s.a.w. dan salah seorang sahabat dekat beliau? Anas adalah satu dari tujuh sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi s.a.w. Dialah sahabat terakhir yang wafat di Basrah setelah berumur lebih dari seratus tahun. Ibarat berguruan tinggi, Anas bin Malik telah banyak meneluskan ulama-ulama hebat dalam sejarah. Sebut saja misalnya Hassan al-Basri, Ibnu Sirin, As-Shaabi, Abu Kilabah, Makul, Umar bin Abdul Aziz, Thabit al-Bunani, Ibnu Syihab az-Zuhri, Qatadah al-Sadusi, dan lain-lain. Sejak pertemuan pertamanya dengan Rasulullah s.a.w., Anas langsung jadi orang terdekatnya. Ia tak sekedar jadi pembantu setia Rasulullah s.a.w. Lebih dari itu, ia seakan menjadi asisten pribadi beliau. Sebagai asisten pribadi, pasti Rasulullah s.a.w. mengkhususkan Anas dalam masalah-masalah tertentu yang tak diketahui sahabat lainnya. Anas adalah sahabat yang beruntung berkat doa Rasulullah s.a.w. Beliau berdoa, Ya Allah, perbanyaklah harta dan keturunannya, serta panjangkanlah usianya. Berbekal doa Nabawi tadi, terkumpulah padanya beberapa keistimewaan, usia yang panjang, anak yang banyak, harta yang melimpah, dan ilmu yang luas. Konon, usianya mencapai 103 tahun, anak keturunannya mencapai ratusan orang, bahkan menurut penuturan salah seorang putrinya yang bernama Umaynah, sejak ayahnya berketurunan sampai setibanya Hajat bin Yusuf di Basroh, sudah 129 orang dari anak cucunya yang dimakamkan. Tentang kekayaannya, diriwayatkan bahwa Anas memiliki sebuah kebun yang menghasilkan buah-buahan dua kali dalam setahun, padahal kebun lainnya hanya sekali. Di samping itu, kebunnya juga menebarkan aroma kesturi yang semerbak. Salah satu murid terdekatnya, Thabit Al-Bunani, menuturkan, Ada seseorang yang hendak menaksir tanah milik Anas, maka orang itu bertanya, Apakah tanah Tuhan mengalami kekeringan? Namun tanpa banyak bicara, Anas segera melangkahkan kakinya menuju sebuah tanah lapang. Ia kemudian sholat, lalu mengangkat kedua tangannya sembari berdoa kepada Allah. Maka seketika itu, muncullah sebongkah awan raksasa yang menyelimuti tanahnya. Sesaat kemudian, hujan pun turun dengan derasnya hingga wasa Anas penuh dengan air. Padahal saat itu adalah musim kemarau. Anas kemudian mengutus sebagian keluarganya untuk mengecek sampai dimanakah daerah yang terkena hujan tadi. Ternyata, hujan tadi hampir tak melebihi tanah miliknya saja. Jelas, ini merupakan karamah Allah bagi Anas. Dan kisah ini benar adanya, karena diriwayatkan dari dua jalur yang berbeda dan keduanya sahih. Sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Dhahabi dalam siarnya. Di belakangnya ada umu Sulaim, ibunya. Anak tidak lahir dari belahan batu. Kecerdasannya tidak muncul begitu saja. Ada peran besar dari umu Sulaim, ibunda Anas bin Malik. Yang mewarnai kehidupan sang tokoh. Dalam siarnya, al-Dhahabi meriwayatkan dengan sanatnya dari Anas. Katanya, suatu ketika, nabi berkunjung ke rumah umu Sulaim. Begitu ibuku tahu akan kunjungan nabi s.a.w. Ia segera menyuguhkan kepadanya kurma dan minyak samin. Kembalikan saja kurma dan minyak saminmu ke tempatnya semula, karena aku sedang berpuasa. Kata Rasulullah s.a.w. kepada ibuku. Setelah itu, nabi s.a.w. bangkit menuju salah satu sisi rumahku. Kemudian sholat sunnah dua rekaat dan mendoakan kebaikan bagi umu Sulaim dan keluarganya. Maka, ibu berkata kepada beliau, Wahai Rasulullah, aku memiliki hadiah khusus bagimu. Apa itu? Tanya nabi s.a.w. Orang yang siap membantumu. Anas, jawab ibu. Seketika itulah, Rasulullah s.a.w. memanjatkan doa-doa untukku. Hingga tak tersisa satu pun dari kebaikan dunia dan akhirat, melainkan beliau doakan bagiku. Ya Allah, karuniailah ia harta dan anak keturunan, serta berkahilah keduanya baginya. Kata Rasulullah s.a.w. dalam doanya. Berkat doa inilah, aku menjadi orang ansor yang paling banyak hartanya. Kata Anas mengakhiri kisahnya. Dalam riwayat lainnya, Anas bin Malik menceritakan, Ketika Rasulullah s.a.w. tiba di Madinah, aku baru berumur delapan tahun. Waktu itu, ibu menuntunku menghadap Rasulullah s.a.w. seraya berkata, Wahai Rasulullah, tak tersisa seorang ansor pun, kecuali datang kepadamu dengan hadiah istimewa. Namun, aku tak mampu memberimu hadiah kecuali puteraku ini. Maka, ambillah dia, dan suruhlah dia membantumu kapan saja Anda inginkan. Dikisahkan pula, bahwa ketika itu, Ummu Sulai menyarungi Anas dengan setengah jilbabnya, dan menyelendanginya dengan sebagian gaunnya, kemudian menghadiahkannya kepada Rasulullah. Allahu Akbar. Alangkah besar kecintaannya kepada Rasulullah s.a.w. hingga rela menghadiahkan buah hatinya yang baru berumur delapan tahun, sungguh, sikapnya merupakan pelajaran berharga bagi setiap orang yang mendakwakan cinta Rasul. Namun enggan berkorban untuknya, Semoga Allah meridoimu, wahai Ummu Sulai'im. Mengenal Ummu Sulai'im, Ibnu Abdilbar mengatakan, bahwa para sejarawan berbeda pendapat mengenai nama Ummu Sulai'im yang sebenarnya, apakah namanya Sahlah, Rumailah, Rumaitah, Unaifah, atau Mulaikah. Akan tetapi, yang jelas, julukannya ialah Rumaiso atau Gumaiso. Ia termasuk salah satu wanita penghuni jannah, sebagaimana yang tersirat dalam hadis berikut. Dari Jabir, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ketika aku masuk jannah, tiba-tiba aku melihat di sana ada Rumaiso, istri Abu Talha. Hadis Riwayat Bukhari Dalam hadis Anas dikatakan, bahwa ketika masuk jannah, Nabi SAW mendengar suara terompah seseorang. Suara siapa ini? Tanya beliau. Kata para malaikat, itu suara Gumaiso binti Milhan, ibunda Anas bin Malik. Hadis Riwayat Muslim Ummu Sulai'im termasuk wanita yang cemerlang akalnya. Selain cerdas, ia juga penyabar dan pemberani. Ketiga sifat mulia inilah yang menurun kepada Anas dan mewarnai perangainya di kemudian hari. Ya, kecerdasan biasanya melahirkan kecerdasan, kesabaran melahirkan kesabaran, dan keberanian melahirkan keberanian. Sebelum menikah dengan Abu Talha, suaminya ialah Malik bin Nadar, ayah Anas. Ketika dakwah Islam terdengar oleh Ummu Sulai'im, segeralah ia dan kaumnya menyatakan keislamannya. Ummu Sulai'im kemudian menawarkan Islam kepada suaminya yang ketika itu masih musyrik. Namun di luar dugaan, Malik justru marah kepadanya dan meninggalkannya. Malik akhirnya pergi ke negeri Syam dan meninggal di sana. Kecerdasan Ummu Sulai'im Setelah suami pertamanya mangkat, Ummu Sulai'im menikah dengan Abu Talha'ah. Ketika meminangnya, Abu Talha'im masih dalam keadaan musyrik. Sehingga Ummu Sulai'im menolak minangannya tersebut sampai Abu Talha'im mau masuk Islam. Anas mengisahkan cerita ini dari ibunya. Sungguh, tidak pantas seorang musyrik menikahiku. Tidakkah engkau tahu, wahai Abu Talha'ah, bahwa berhala-berhala sesembahanmu itu dipahat oleh budak dari suku Anu, sindir Ummu Sulai'im. Jika kau sulut dengan api pun, ia akan terbakar. Lanjutnya lagi. Maka Abu Talha'ah berpaling ke rumahnya. Akan tetapi, kata-kata Ummu Sulai'im tadi amat membekas di hatinya. Benar juga, gumamnya. Tak lama kemudian, Abu Talha'ah menyatakan ke Islamannya. Aku telah menerima agama yang kau tawarkan, kata Abu Talha'ah kepada Ummu Sulai'im. Maka, berlangsulah pernikahan mereka berdua. Dan Ummu Sulai'im tak meminta mahar apapun selain ke Islaman Abu Talha'ah, kata Anas. Ketabahan Ummu Sulai'im. Dari pernikahannya dengan Ummu Sulai'im, Abu Talha'ah dikaruniai dua orang anak. Satu di antaranya amat ia kagumi, namanya Abu Umair. Namun sayang, Abu Umair tak berumur panjang. Ia dipanggil oleh Allah ketika masih kanak-kanak. Anas bercerita, suatu ketika Abu Umair sakit parah. Tatkala azan Isya'ah berkumandang, seperti biasanya, Abu Talha'ah berangkat ke masjid. Dalam perjalanan ke masjid, anaknya, Abu Umair, dipanggil oleh Allah. Dengan cepat, Ummu Sulai'im mendandani jenazah anaknya, kemudian membaringkannya di tempat tidur. Ia berpesan kepada Anas, agar tidak memberitahu Abu Talha'ah, tentang kematian anak kesayangannya itu. Kemudian, ia pun menyiapkan hidangan makan malam, untuk suaminya. Sepulangnya dari masjid, seperti biasa, Abu Talha'ah menyantap makan malamnya, kemudian menggauli istrinya. Di akhir malam, Ummu Sulai'im berkata kepada suaminya, Bagaimana menurutmu tentang keluarga Sifulan? Mereka meminjam sesuatu dari orang lain, tetapi ketika diminta, mereka tidak mau mengembalikannya. Merasa keberatan atas menarikan pinjaman itu. Mereka telah berlaku tidak adil, kata Abu Talha. Ketahuilah, sesungguhnya putramu adalah pinjaman dari Allah, dan kini Allah telah mengambilnya kembali, kata Ummu Sulai'im lirih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, segala puji bagimu ya Allah, ucap Abu Talha'ah dengan pasrah. Keturunan yang diberkati. Selepas menghantarkan kepergian buah hatinya, keesokan harinya, Abu Talha'ah menghadap Rasulullah s.a.w. tatkala bertatap muka dengannya, beliau mengatakan, semoga Allah memberkati kalian berdua nanti malam. Maka, malam itu juga, Ummu Sulai'im hamil lagi, mengandung Abdullah bin Abu Talha'ah. Setelah melahirkan bayinya, Ummu Sulai'im menyuruh Anas menghadap Rasulullah dengan menggendong bayi mungil itu sambil membawa beberapa butir kurma ajwa. Kata Anas, Sesampaiku di rumah Rasulullah s.a.w., ku dapati beliau sedang memberi cap pada untanya. Wahai Rasulullah, semalam Ummu Sulai'im melahirkan anaknya. Kataku. Maka beliau memungut kurma yang kubawa, lalu mengunyahnya dengan air liur beliau, kemudian menyuapkan kepada si bayi. Bayi mungil itu mengulung kurma tadi dengan ujung lidahnya. Maka Rasulullah tersenyum sembari berkata, Memang, makanan kesukaan orang Ansar adalah kurma. Namailah dia wahai Rasulullah, pintaku kepadanya. Namanya Abdullah. Jawab Rasulullah s.a.w. Doa Rasulullah kepada Abu Talha'ah ternyata tak sekedar menjadikannya punya anak, akan tetapi, anak itu, Abdullah, kemudian tumbuh menjadi anak soleh, yang dikaruniai tujuh orang keturunan yang soleh-soleh pula. Menurut penuturan salah seorang perawi yang bernama Abayah, ketujuh anak Abdullah bin Abi Talha, telah khatam Al-Quran sewaktu masih kecil. Keberanian Ummu Sulaim Sosok wanita seperti Ummu Sulaim sulit dicari tandingannya. Selain cerdas dan penyabar, ia juga seorang pemberani. Anas menceritakan, bahwa suatu ketika, Abu Talha'ah berpapasan dengan Ummu Sulaim ketika perang Hunain. Ia melihat bahwa di tangannya ada sebilah pisau. Maka Abu Talha'ah segera melaporkan kepada Rasulullah perihal Ummu Sulaim. Wahai Rasulullah, lihatlah Ummu Sulaim keluar rumah sambil membawa pisau. Kata Abu Talha. Wahai Rasulullah, pisau ini sengaja ku siapkan untuk merobek perut orang musyrik yang berani mendekatiku. Jawab Ummu Sulaim. Menurut Ad-Thehabi, Ummu Sulaim juga ikut terjun dalam perang Uhud bersama Rasulullah. Ketika itu, ia juga kedapatan membawa sebilah pisau. Kecintaan Ummu Sulaim terhadap Rasulullah s.a.w. Sebagaimana telah disebutkan di awal, Ummu Sulaim menghadiahkan putranya yang bernama Anas kepada Rasulullah s.a.w. Padahal ia baru berumur 8 atau 10 tahun. Ini jelas didorong kecintaannya yang besar kepada Rasulullah s.a.w. Di lain kesempatan, suatu ketika Rasulullah s.a.w. tidur siang di rumah Ummu Sulaim. Karena Ummu Sulaim adalah wanita yang bersahaja, maka ia hanya punya tikar kulit sebagai alas tidur Rasulullah. Karena hawa yang panas, Rasulullah s.a.w. berkeringat hingga membasahi tikar itu. Lalu beliau bangun, melihat tikar yang penuh keringat tadi, segera Ummu Sulaim mengambil sebuah botol, lalu dengan susah payah ia memeras tikarnya, dan menampung keringat nabawi itu dalam botolnya. Melihat ulahnya, Rasulullah s.a.w. bertanya keheranan, Apa yang sedang kau lakukan? Aku sedang mengambil berkah yang keluar dari tubuhmu. Jawab Ummu Sulaim. Diriwayatkan bahwa Ummu Sulaim kemudian menjampurkan keringat nabi tersebut dalam wangiannya. Anas mengatakan, bahwa Rasulullah s.a.w. tak pernah masuk ke rumah wanita selain Ummu Sulaim. Ketika ditanya, beliau mengatakan, bahwa dirinya kasihan kepada Ummu Sulaim, karena saudara kandungnya terbunuh dalam satu peperangan bersama beliau. Az-Zahabi menyebutkan, bahwa saudara kandungnya itu bernama Haram binti Milhan, yang mati syahid dalam tragedi Bi'ir Ma'unah. Dialah yang mengatakan, Demi Allah, aku beruntung. Ketika didikam tombak dari belakang hingga tembus ke dadanya. Suatu ketika, Rasulullah s.a.w. masuk ke rumah Ummu Sulaim. Di sana, beliau melihat ada geriba air yang tergantung di dinding. Lalu beliau meminumnya sambil berdiri. Maka segeralah Ummu Sulaim mengambil geriba itu, dan memotong mulut geriba yang bersentuhan dengan mulut Rasulullah s.a.w. kemudian menyimpannya. Lihatlah, bagaimana kecintaannya kepada Rasulullah s.a.w. hingga tak menyiakan apapun yang berhubungan dengan tubuhnya yang mulia itu. Demikian pula yang terjadi pada putranya, Anas. Pernah suatu ketika, Anas mengatakan, Tak pernah semalam pun ku lewatkan, melainkan aku mimpi berjumpa dengan kekasihku, Rasulullah s.a.w. kemudian berderailah air matanya. Diriwayatkan pula bahwa Anas mengenangkan cincin yang terukir padanya, Muhammadun Rasulullah. Maka setiap kali hendak buang hajat, dilepasnya cincin tersebut. Warisan ilmiah Ummu Sulaim Menurut Ad-Zahabi, Ummu Sulaim meriwayatkan 14 hadis dari Rasulullah s.a.w. Satu diantaranya, Mutafakun Alayh. Satu hadis khusus diriwayatkan oleh Al-Bukhari, dan dua hadis oleh Muslim. Ummu Sulaim wafat pada masa kekhalifahan Uthman bin Affan. Semoga Allah meridainya dan menempatkannya dalam firdaus yang tertinggi, beserta para Nabi, Siddiqin, Syuhada, dan Salihin. Demikian, Allahuaklam.